Dulu itu katanya kalau ke Gunung Cikurai itu jangan buat ikan asin Biasanya kalau ngelanggar apalagi ikan asinnya Katanya dulu sih temen gue yang ngerasain nih Dia dibakar kan Nggak lama kemudian kata dia Rombongannya emang ganjil sekitar 7 orang lah sama masa Nah di perapian tuh duduk di perapian Tiba-tiba ada satu orang nampak Oh gitu Oke teman-teman semua balik lagi di channel kita Storymona ID Jadi sesi malam ini Kita berbincang-bincang yang memang bisa dibilang Temen lama cuma memang udah nggak ketemu Sekitar ya ada 6 bulan lama ya Memang ya Jadi untuk malam ini kita perkenalkan Sohib gue yang memang bisa dibilang Sama-sama basically gondrong Dan memang kita dipertemukan di wadah yang memang orangnya gondrong semua Jadi ini temen gue Didi Kuncoro Sehat banget Sehat 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 Jadi Malam ini Karena memang kita udah lama ketemu ya emang ya? Ya udah lama lah coi Kurang lebih Sekitar 6 bulanan ya? Sekitar segitulah 6 bulanan Ya udah lama lah ngopi-ngopi gitu Oh iya 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 Ngobrol-ngobrol sangat sedikit Iya jadi Memang sesi malam ini kita dipertemukan ya Karena memang gue punya program Sama temen-temen semua Jadi Ya sepertinya temen kita ini cocok gitu Buat diajak Ya podcast lah Seperti Halnya Millenial Jaman-jaman sekarang Iya keman Millenial Oke man jadi Jadi Ngobrol apa nih kita Sebenernya mau ngobrol apa nih Enggak Buat malam ini Tadi tuh ya Mangadini ngontek gitu Ngobrol-ngobrol yuk Agak Mana gitu Bawa rekam lagi Ya gapapa man Jadi Apa nih kita mau ngobrol apa nih Ya yang pertama sih Pertama sih intinya Gue Karena memang satu Belum tau juga rutinitas Sehari-hari ngapain Kalau gue sih sekarang Rutinitas ada sih Dibilang Gawai ya Tiap hari ada dikontrakan Iya Bilang nggak juga Tiap hari nggak bisa keluar gitu Oh iya Jadi aktivitas sehari-hari sih Ya online aja sih Gue jualan Jadi bisa dibilang Pangguran produktif ya Pangguran produktif ya Menyiksa Hahaha Oke dan ini buat temen-temen semua Kayak ngeliat background ini yang di belakang Ini 100% plus sama sekali nggak ada yang namanya Enduration atau support dari produk tersebut ya Jadi ya mungkin kalau memang nanti Produk tersebut gue endorse ya Nggak apa-apa sih gitu Emang ya Alhamdulillah Iya Betul-betul-betul Berarti keserian lu sekarang Intinya online aja emang Fokusnya ya Jualan-online gue Kebetulan Jualan-jualan Ya sehubungnya dengan hobi lah Jualan outdoor Bidang outdoor ya Bidang outdoor Dan memang hobi kita juga sama Tunggang naik Naga ya Maka Kalau dibilang mendaki itu berat Oh iya Bukan Bukan berat sih Ma Kita sih Yang udah berat mendaki itu apa Hahaha Kejalan santai kalau kita ya Nampang nginep Ya iya Duh Biasa Ngepain aja sekarang Ini karena emang udah lama kan Nggak Nggak ketemu juga gue juga gak tau dia keseharian apa ya lu juga ngapain aja siap hari 6 bulan lu gak pernah main biasa nongkrong ngopi nyalain kompor cecek gak ada ya sama sih sebenernya kayak lau juga jadi ya bisa dibilang pengangguran produktif tapi bukan bajigur ya banyak yang bilang jaman sekarang itu katanya bajigur bajigur apa? bajigan nganggur ya sama lah kalo keseharian itu gak jauh sama kayak lu sama gue juga di bidang usaha ya seperti itu sama lau juga ya rutin itu sih itulah tapi masih alhamdulillah siap hari masih ada kegiatan lah gitu alhamdulillah dan ya kegiatannya juga sekarang seperti ini sama temen-temen bikin podcast karena memang tujuannya ya selain satu hiburan buat yang memang audiens yang nonton gitu dan kedua ya mudah-mudahan ada manfaatnya ada edukasinya buat temen-temen semua itu harus harus jadi sebenernya sih yang pengen gue tanya karena memang di konten sesi malam ini sih kita lebih ke apa ya cerita pendakian iya dan edukasi juga iya ada dan yang pengen gue tanya malam ini kayaknya lu naik gunung kan udah kayaknya melang-gelang buana tuh iya enggak apalagi di Jawa Barat iya enggak iya pasti aja dari dari malam ini tuh kira-kira pengalaman lu tuh naik gunung dimana tuh yang paling memang bisa dibilang mistis atau horor gitu ceritanya perculigan saudara paling horor dimana ya kalau nggak salah sih oh ada 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 gue terakhir itu yang di gunung Cikurai di Garut itu jadi pas itu kebetulan gue masih aktif jadi gate di Garut pemandu wisata cuman lebih ke apa namanya ke gunung keseringannya satu momen akhir tahun 2017 udah petamu tuh ke gunung Cikurai ceritanya ngantep berapa empat orang lima orangan lah gue ada tim tuh sekitar empat orang empat orang lima orang juga gue jalan ke sana jadi emang ada satu kejadian tapi bukan romongan gue alhamdulillah tetangga keserupan coy keserupan iya nah disitu tapi ada menariknya disitu yang kadang emang masih jadi satu masalah sih di dunia pendakian yang gue tahu antara keserupan sama hipo tuh gak bisa dibedain nah ini jadi kasusnya pertama nih awalnya dikira hipo kalau sampai hipotermia sih enggak itu jadi kedinginan aja biasa oh berarti cuman karena udah oper udah karena oper hipo jadi pas cerita itu gue setengah tujuh malam lah habis matrib gue turun ke sekitar satu jam perjalanan tuh ke pos 6 jalur Cilau jalur Pemancar gue jemput tamu gue karena belum nyampe karena pas itu kondisinya hujan turun lah berdua sama temen gue dapet lah ceritanya udah nyampe lokasi lagi udah amal nah ada satu orang dia lagi udah ngehihil nyamperin tenda yang sebelumnya gue nomorong disitu si orang tersebut awalnya kedinginan nanya bang rombongan lu bukan oh bukan bang gue tetangga dong oh yang tadi ya tadi ya kebetulan pas itu yang tetangga gue itu yang menerima si orang tersebut masih rombongan sini Jakarta gitu awalnya kedinginan kan ya gue fokus dong nyari yang bisa ngertin gue lari bawa baju gue dulu pertama buat ganti niatnya mah jaket jaket polar terlih lumang ini yang hepo ini cewek cowok? cowok sebenernya sih dikategorikan hepo enggak cuma karena dia mungkin kondisi fisiknya udah lemah terus dibawa bengong juga nah disitu tuh awalnya pas masuk tapi disitu juga kocak juga gitu orang yang nangan-nganganin nah ini ada kesalahan disini yang lucu pas itu ketika pas masuk tenda sebenernya belum tahu karena tadinya kan di luar pas gue samperin lagi dia udah di tenda posisinya yang sehat di dalam tenda bahan yang duduk nah yang sakit dengan kondisi baju yang masih basah ditaruh di pas pintu tenda terus di tenda pintunya kebuka lu mau ngobatin orang tapi dengan kondisi begitu sementara yang sehat pada biasa nongkrong berarti umurnya mungkin masih dibilang masih belasan apa gimana? enggak udah seumuran gue lah sekitar di atas 20 nah disitu gue masuk tapi emang kejadiannya turil keserupan sih bukan apa ya karena mungkin efek dari tadi dia bengong abis kedinginan sempat puyeng juga karena gue pertama gue belum makan baru masuk roti doang kedua gue juga ngurusin orang tanggung jawab di tamu ya gue mau gak mau gue ngurusin disitu bawain baju gue nah disitulah gue taunya bawa dia keserupan jadi pas ketika gue mau buka bajunya gue ganti mau pakein apa jaket sopsel gue ke dia dia berontak keras tangan nah yang gue tau orang keserupan itu ya kata kata orang tua gue lah di kampung kalau ngasih tau itu dia gak gak berani ngeliat mata kita kalau orang keserupan orang yang keserupan itu paling gak bisa ngeliat mata kita dia pas nunduk awalnya dia nunduk nah pas satu kejadian disitu pas lagi gue paksa kan gue tariknya mukanya gue tariknya gue paksanya pas ditarik dia langsung nunduk pas gue liat matanya udah merah gitu ya entahlah itu faktor kecapean juga bagaimana mata merah gue gak ngerti juga disitu mulai ngigok tuh jadi karena emang orang Sunda juga udah ngomong bahasa Sunda enggak tuh disitu ayah mau ngomong gitu enggak enggak sampe begitu enggak sampe begitu enggak sampe begitu nah disitulah kayaknya gue sengaja tuh nyari orang yang paling tua lah disitu yang bisa ngebackup gue gitu karena gue juga gak bisa ngapa-ngapain gitu aja gue panggil dia sengaja gue bisikin bang ini orang keserupan bukan pipo eh dia teriak sengaja gue apa namanya manggil dia tuh biar diem bantuin gue baca-baca doa apaan gitu terserah dia malah teriak apa bang keserupan sontak dong yang lagi rebahan tuh bangun coi udah tuh karena udah kepala menangguh udah diem cukup yang kita gak ada yang tau takutnya yang lain panik itu yang gue gue sih masih bisa ngendol panik gue gitu tapi yang lain gue gak tau kurang lebih sekitar satu jam tuh gue juga bingung mau baca apaan eh kursinya gak gak tamat-tamat itu posisinya malam-malam sekitar setengah sepuluh setengah sepuluh setengah sepuluh udah setengah sepuluh karena gue udah capek tadi yang kata lu di pos berapa? itu pos tujuh ya pos lapan pos lapan itu memang di Cikurai itu di pos tujuh itu memang gak ada larangan kewangan tertentu enggak jadi ceritanya nah pas disitulah gue gue tanyakan ke dia setelah dia udah sempet sadar satu kali sempet sadar gue tanya lu sempet kemarin gak? pertama sempet kaya sebelum dia pos lupanya gitu tiga bulan kebelakang saya kesini tapi ngecap di pos tiga di bawah disitu gue udah piling gue memang bisa ngeliat gak gak bisa gue gak punya kemampuan buat buat ngeliat apa namanya menerawang cuman di sekitar di tenda itu ya keanehan mulai kerasa itu kompor berdasarkan keterangan seorang-orang yang menyimpin kompor kompor dari siapa? anak-anak situ yang di sekitar lingkungan pos itu tolong bikinin apa yang punya tenda itu bikinin air hangat gitu ya biar di sisi lain gue biar badan dia enak juga gitu bikinin air hangat terus minta kompor satu buat gue nyerahin di dalem itu gue yang atur karena keseringan kalau misin buka dingin aduh lah kompor nyalain kecil taruh di tengah biar hangat ruangan padahal tuh posisi kompor kecil tiba-tiba gede apinya yang kecil apinya kecil tiba-tiba gede gue sih positive thinking aja disitu mungkin gasnya bocor atau kompornya rusak tapi karena dari si orang yang punya kompor apaan bang gue baru tadi beli di kompor itu yang tadi juga sama begini padahal kompor semua baru ada tiga kompor baru semua karena gue disitu udah anak-anak udah tau kan yang di tenda udah tau keserupan gue minimalisir aja kepanikan mereka kompornya aja kali ceret tarik lagi ini udah tiga kali ganti udah biarin gue makan aman di luar tenda yang gue rasain kayak ada orang ngeliling siapa ya kayak orang lewat gitu lah ya enggak ngeliling oh ngelilingin si tenda terus aja muter setelah gue tanya kan ke dia yang tadi tuh ketanya ke orang itu si korban lu kapan kesini terakhir atau pertama tiga bulan kebelakang lu kesini kan tapi ini kan di pos tiga pos tiga nya udah ke udah gak enak dulu pas kalian udah suasanya gak enak nah tadi dia sempet ngomong ke gua kata si orang tersebut dia itu mau masuk ke gua buat nyadarin gua sebelum dia mau masuk keserupan lagi nih betul-betul karena si orang yang mungkin udah kepalang capek jadi kebanyakan bangun akhirnya karena gue udah kesel juga kan kebawa emosi gue bentak aja gak ada ceritanya orang keserupan nyembuhin orang keserupan apalagi yang keserupannya cuma satu dia mau masuk menyembuhin siapa orang yang masuk dia doang nah masuk lagi tuh ternyata udah tuh gue disitu karena udah 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 apa namanya udah jengkel juga kan gue dibacain bingung gue baca apaan bingung kalian begitu salatnya bilang betong gitu lah ini ngulusin orang keserupan dan ini pertama kalinya gue langsung gitu kalo ngeliat orang keserupan udah sering udah sering apalagi di kampung-kampung karena ini nanganin langsung sama orang-orang yang di tenda yaudah gue kepacingnya mau sih disitu kata gue karena gue merasa orang situ disitu sih gue agak takut juga dulu pas udah sadarnya gue tantang tuh si yang keserupan itu yang keserupan itu gue tantang begini lu kalo emang mau masuk jangan ke dia kasihin di badan orang lagi lemah masuk ke badan gue aja gue sih niatnya bercanda biar ya orang biar gak terlalu panik ya bukan faktor kesombongan iya bukan pertama disitu kan orang udah panik di dalam yang bisa siapa disini gak ada gak ada yang ngerti yang di luar sana juga udah tau keserupan cuman tetep gak ada yang ngerti maju karena ada yang gak ngerti juga yaudah seking gue jengkelnya udah lu mending keluar dari sini masuk ke gue dan emang disitu salahnya gue agak sombong gitu gue anak sini gue sombong lah keserupan ya ke pancing emosi lah gue anak sini kata gue gue makan dari sini dari Gunung Cikurai karena rumah gue kebetulan di kaki Gunung Cikurai tepat kampung terakhir sebelah selatan gue makan dari Gunung Cikurai air yang gue minum dari Gunung Cikurai masih aja mau usil ke cucu-cucu lu di hari gitu bener gak lama 5 menit kemudian sembuh tuh orang nah disitu tuh mulai gak enak pada gue jadi apa namanya kayak orang kayak begini pas begini berat sakit sih ya kok mengsel kata gue kayak miring udah gak bisa ketahan tuh begini aja udah nah yang sini yang si samping gue tuh yang orang yang tadi gue bisikin nanya kan gue ngunggung lu kenapa gak tau gak tau ya jangan-jangan pindah kayaknya sih pindah akhirnya yaudah gue udah itu anakku udah sembuh gue kasih jaket udah enak tuh udah bareng gue sarin lu jangan keluar ini 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 makhluk kata gue masih apa masih keliaran di tenda jadi emang dia masih di incer gitu kasarnya malah kalau bahasa orang optimal di incer gitu gue sih tebak-tebakan aja bukan karena gue paham jadi masih ngilingi tenda nah gue gue biarin dikeluar gue masukin ke tendanya dia udah ada rombongannya tuh ketemu jadi dia cuma berdua tuh tapi di situ gabung lagi sama tenda orang karena ya kondisi tadi ya kesurupan sama kedinginan juga kan masuk gue saranin dia jangan keluar tenda dulu ya sampai sekitar jam 12-an lah ini lu masih lemah kondisinya gitu masih kecakaian jadi masih gampang di apa namanya dikerjain gitu gue balik tuh ke tenda nyampe tenda temen gue pada bangun tuh kenapa mam duduk kok begitu di situ tuh gue duduk cengin tuh karena apa namanya gue pengen tidur tuh bener-bener capek faktornya ya mungkin karena gue dulu sering ngeliat ngeliat orang-orang tua ya kalau misalnya ada orang kesurupan bikin kopi gue sebenarnya bukan nyuguhin mereka apa namanya gue gak bikin jadi emang gue bikin kopi di situ kopi hitam kata gue bikinin kopi deh gue baca ador aja gitu alfathiyah biasa kopi mah tetep ya kopi mah tetep gue minum sayang kayak ya iya pak kopi mah tetep gue minum cuman gue hadiahin alhamdulillah setelah itu gue keluar apa badan gue enteng gitu enteng gitu entengnya berat jujur aja selama di ini saya sakit bener gini sih bener-bener kawaran gini terus jadi sakitnya satu titik nah dari situ baru gue tau oh begini tim paling malu astral gitu berat ya iya berat temen gue sih dia mungkin sedikit ngerti di apa di hal-hal bisnis begitu emang pas ngeliat gue juga begitu awalnya langsung bikin kopinya mau terus gue bikinin deh dia langsung inisiatif juga sambil gue suruh minta tolong buat bikin kopi kan setelah bikin kopi ya alhamdulillahnya itu lima menit kemudian ada sekitar segituan jaraknya enteng badan gue jam dua belasan gue liat di belakang tenda orang di kompor kompor masih nyembur-nyembur tendanya dia ternyata gue ternyata lu masuk ke head orang ya gue ngerasain gitu orangnya beda lah ya beda jadi entah bener apa enggak atau cuman guanya udah kena sugesti apa gimana gue ngerasa disitu emang dia masih dipantau gitu walau-alauan gue gak tau pasti cuman emang selama gue naik gunung yang langsung dengan interaksi lah gitu itu disitu doang dan alhamdulillahnya cuma modal pacut doang gue menenang gitu gue disekasanya mau menenang besoknya setelah sembuh setelah kelar gitu gue turun baru gue baca-baca sambil minta maaf jangan sampai ngikut kelar karena yang udah-udahnya ngikut kelar gitu kalo gak sakit ya gila lah minimal berarti yang memang pas tu di Cikurai itu kejadian malam dan lu bapak porter juga ya iya gue lagi khasnya gitu lah ngurusin orang gitu di Cikurai cuman kalo yang ada sih sebenernya yang pertama tuh dulu gue pas di Pekandayan itu mah ntar dulu mbak nanti kita bahasin selanjutnya iya jadi cerita yang menarik itu enggak karena memang gini di yang namanya suatu gunung juga kan pasti ada yang namanya bukan pantangan sih ya maksudnya etika kita dalam naik bertamu lah ke tempat tersebut ya kan biasanya ada larangan apa-apa lah itu di Cikurai sendiri itu gimana mak sebenernya sih gue untuk gunung Cikurai sendiri itu secara cerita aslinya gue belum terlalu memahami karena emang di Jura aja salah satu gunung yang sulit gue pelajari di Garut di Gunung Cikurai dari mulai silsilah silsilah nama silsilah apa namanya itu gue gak tau cuman yang setau gue di Cikurai dulu tuh gue sempet ngobrol sama salah satu apa namanya komunitas pencinta alam di Cisurupan dan emang sempet dia tuh sama rombongan sempet ngerasain kejadiannya langsung dulu itu katanya kalo ke Gunung Cikurai itu jangan bawa ikan asin jangan bawa ikan asin dulu itu satu ya tapi sih gue pernah pas itu beberapa kali naik gue bawa ikan asin slow aja gitu alhamdulillah gak ada apa-apaan sebenernya sih tergantung kita juga balik lagi ke diri kita percaya apa enggak betul tapi yang cerita beredar itu seperti itu gak boleh bawa ikan asin biasanya kalo ngelanggar apalagi ikan asinnya katanya dulu sih temen gue yang ngerasain nih dia dibakar kan oh ikan asinnya dibakar dibakar bukan digoreng kalo gue sih alhamdulillah belum pedang asin dibakar dia dibakar gak lama kemudian kata dia rombongannya emang ganjil sekitar tujuh orang lah malah masalah nah di perapian tuh duduk di perapian tiba-tiba ada satu orang nambah oh gitu iya itu maksudnya sih dari rombongan tersebut yang lu lihat iya satu rombongan kebetulan di Gunung Cipuraya pas itu karena emang masih agak sepi dulu itu tahun berapa mak yang maksudnya metos seperti itu sebenarnya sih udah lama udah lama cuman kalo temen gue yang ngerasain itu sekitar 2013-an lah kalo gak salah 2013-2012-an dia yang abis apa namanya ngelanggar pantangan itulah ya mungkin karena mereka berangkat dengan kepercayaan itu percaya bahwa kalo misalkan mereka ngelanggar itu bakal kejadian karena yang setau gue yang dipercaya ini yang datang bukan sesuatu yang gak dipercaya nah abis itu kan nambah tuh jadi tujuh orang jadi nambah jadi lapan orang dan itu berbentuknya bukan manusia orang gitu aki-aki tapi mukanya kayak macan kayak mau gitu serem juga ya tapi ngobrol ngobrol sama si rombongan tersebut anehnya ngobrol jadi pas jadi disitu kan ada yang berani lah jadi rombongan itu gak semuanya orang polos kalo yang setau gue sih para orang tuanya lah gitu ada orang bisa lah ya jauh dari gue umurnya juga dia ngobrol kata sih yang ikut nambun itu yang nambah satu orang itu nambah satu orang itu kayaknya cuman gini doang gak ganggu kesini tuh cuman ikut ngadem aja gitu depan api ibaratnya berinteraksi lah sama orang itu interaksi karena emang mitosnya begitu karena kalo misalkan bakar ikan asin ya kalo tadi itu balik lagi dipercaya bakalan muncul itu jadi kayak ngerasak pangit si sosok tersebut nah pas yang di satu lagi ada terus yang kalo itu kan mitos ikan asin betul nah yang satu lagi itu yang dateng nenek-nenek kata dia kan dikenasi naki-naki nah kalo nenek-nenek katanya begini jadi kalo ada nenek-nenek dateng ke tenda lu terus minta ya tiba-tiba lah ada sosoknya nenek-nenek dateng minta makanan ke lu lu kasih aja serah dah apapun itu bentuknya abis-abis kek iya abis-abis kek dan ini pun pernah kejadian sama temen gue juga jadi dia dulu sebelum dunia pendakian rame dia naik ke Cikurai cuma karena modal iseng doang pengen tau puncak itu juga dulu di puncak Cikurai kan ada ada apa bangunan tuh itu bukas tower dulu pas naik ke atas di atas lah gitu masih sepi Cikurai masih sepi ada nenek-nenek dateng nyamperin itu waktunya jam berapa mau maghrib mau maghrib kalo kata orang Sunda Sarybna kalo tamat senja eh ini mah senja jadi dateng lah ceritanya disitu minta makanan itu dikasih eh nggak dikasih pertama kalo yang temen gue nggak dikasih kalo temen gue udah tau mitosnya kalo ada yang minta makanan dikasih aja kalo nenek-nenek apalagi ini menjilang maghrib gitu kan jam-jam nyarawan lah gitu karena bilangnya nggak ada jadi nenek-neneknya udah hilang hilang tuh jalan lagi lah jadi jalan lagi lah pamit gak lama kemudian sekitar 1 jam lebih kata temen gue itu logistik di dalam tenda ada-adanya hilang dimulai itu ya mungkin orang mau makan kondisi belum masak karena baru dateng juga sore eh maghrib ini datengin orang bisa begitu ya iya oke bang kira-kira ada lagi nggak untuk maksudnya di gunung cikura itu kalo yang pantangannya kalo untuk pantangan sih itu pun hanya cerita jangan dipercaya mau percaya silahkan nggak juga nggak apa-apa itu gue nggak nekenin itu bener-bener ada atau gimana karena gue nggak pernah ngerasain langsung bukan bukan berarti gue pengen ngerasain gara-gara itu nggak ya ini kan cerita itu mau balik lagi ke kepercayaan berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat setempat begitulah iya iya karena gue nggak percaya gue jujurnya nggak percaya begitu bukan berarti gue orang tapi selama gue nggak percaya gue nggak pernah ngelanggar walaupun gue nggak percaya gue nggak pernah ngelanggar apa yang menjadi kepercayaan orang tersebut masyarakat setempat betul sebenernya sih intinya buat gue pribadi ini pengalaman gue pribadi selama naik kunung pertama yang gue pelajarin dulu itu apaan dulu nih jadi ketika di post itu yang pertama gue tanyain itu dari sisi lain jalur kalau gue belum tahu itu jalurnya gue gimana ya gue tanya dulu ada nggak kepercayaan masyarakat yang harus gue ikutin kalaupun nggak gue ikutin minima gue jaga ibaratnya lo tahu iya kalau gue pribadi gue butuh info itu betul pertama gue bisa aja gue sampein nanti ke temen-temen gue ketika gue pulang dari daerah tersebut dengan membawa cerita tersebut barangkali temen gue mau naik ke situ karena gue ada pengalaman masih tahu kan temen gue istilahnya aman lah gitu intinya sih kita ngargain aja kepercayaan orang betul gue terlahir di kampung yang suasana mistisnya dimana-mana pun pasti kerasa tapi tetap balik lagi dari kita ya jadi di Cikurai mungkin hanya itu aja yang memang gue tahu kalau yang gue tahu itu doang masih masih banyak cuman gue nggak berani bilang karena takutnya emang salah terus orang juga menganggapnya itu bener-bener sesuatu yang bener gitu karena kan cerita yang terus diulang-ulang itu akan jadi kebenaran betul-betul tapi sebenernya sih gak gitu juga karena memang di podcast kita ini sama temen-temen di story mona idea apa sih ya hanya sebuah cerita sih cerita yang memang mungkin buat temen-temen nanti yang nonton entah itu mungkin ke gunung Cikurai atau gunung lainnya di Jawa Barat minimal mereka tahu info ya dan apa sih namanya dari obrolan kita malam ini ya minimal ada sedikit dapatnya buat mereka gitu mudah-mudahan sih mudah-mudahan di obrolan gue ada ada ilmu gitu ada paedahnya ada paedahnya ya apa namanya yang menurut gue malah selama lu mau jalan kemana ke tempat baru ya berlakulah selayaknya lu peribumi di sana betul-betul jadi ya lu selamet enak gitu kan ya tujuan kita main kan bukan ke tempatnya tapi kita buat balik lagi yang gue tahu sih itu karena gue juga diajarin begitu sama senior-senior gue gitu lah ya intinya sih kita kalau memang mau bertemu ke rumah orang ya harus hopan emang gitu nah itu udah pasti lah kalau masalah itu itu dan ini yang terakhir mungkin kalian memang ya sebelum kita closing eh pesan lu buat audiens maksudnya untuk berkegiatan di alat bebas tak itu mau naik atau misalkan ada kegiatan yang memang di luar ruangan apa yang mau sampaikan dari segi apa gitu ya biar lebih segitifikan lah gitu oh iya iya maksudnya buat teman-teman sekarang yang bisa dibilang mau naik lah mau ke gunung gitu kalau gue sih gue cerita berdasarkan apa namanya gue mau bukan pesen sih ini mah gue mau ceritain aja lah gue dulu ketika gue kenal dunia naik gunung karena gue dari kampung gue hidup gue deket hutan gitu ya ketika gue naik gunung gue gak bisa menyamain aktivitas gue di gunung sama masuk hutan yang gue tau wilayahnya gue sih diajarin sama orang-orang yang abang-abangan gue gitu apa namanya yang rindik gue lah rasanya intinya lu ketika lu naik lu sebelum naik tuh jangan kan banyak sekarang kejadian kejadian tuh kayak gimana ya orang celaka di gunung gue gak masalahin masalah celakanya karena kita kan di alam itu gak tau lah kita bakalan berhadapan sama siapa sama apa gitu kan terus kondisinya kayak gimana kita gak tau minimal setidaknya yang pengalaman gue ketika gue mau naik ke tempat baru kalau bahasa ininya observasi lah mengenai tempat karena banyak sekarang tuh bisa berdasarkan cerita dari tulisan banyak oblogger-blogger pejalan yang dia nulis ceritanya di apa di blog gitu kan kedua dari youtube juga ada lah gitu minimal lu tau kontur gunungnya kayak gimana gitu pertama gunungnya kayak gimana terus dari track pendakiannya itu seperti apa gitu konturnya ketinggiannya jadi minimal lu bisa narkah dulu gitu oh disana tuh kondisinya begini ini berarti gue harus nyiapin gini-gini nih nih kedua om suhu disana tuh misalkan begini-gini ini berarti yang gue bawa nih karena kebanyakan yang gue tau sekarang orang asal jalan aja diajat nih mau dah foto udah jalan gua gak begitu iya dan mohon maaf bukan kita nertahin yang memang siapa sih namanya pendaki beledil jaman sekarang yang seperti lu bilang tadi maksudnya minimal kita memang kalau mau naik itu ya satu ya kita harus tiba-tiba sebab pengalaman nah itu dan kedua tata memang dik-dek ini bisa dibilang apa sih namanya ya minimal kita tahu lah penanggulangannya nah itu di gunung terus kayak gimana yang paling utama sih mungkin gue gue sebenarnya gak sepuluhnya fokus ke orang yang baru tapi bagaimana sih orang pengajak itu ngajak yang baru kan kadang ada nih misalkan gue bawa orang tempatnya gini-gini kebanyakan hanya memperlihatkan foto ya lu jangan sekarang foto iya padahal gak diceritain makanya banyak kejadian di gunung itu ngeluh pencapaian parah gitu op-oper karena ya mereka gak dikasih infonya gunung tersebut seperti apa gitu kalau gue dulu naik bertahap minimah gue tahu ini gunung ketinggian berapa ketinggian berapa gue harus tahu dulu dikasih tahu dulu terus emang di sisi lain alhamdulillah gue didampingin gitu didampingin sama siapa tuh? teman-teman gue oh ada apa sih namanya karhun yang di belakang lah gitu gak gak punya begitu oke mak jadi eh sesi malam ini kayaknya sesi terakhir ya karena memang dari semua cerita lu juga memang udah semua eh prihal gunung cipurai ya betul itulah sedikit cerita dari mu oke buat teman-teman semua jadi sesi malam ini dari narasumber kita yang terpercaya dan kredibel kalau bilang percaya sih jangan sampai jangan sepenuhnya percaya ke cerita gue gitu itu hanya berdasarkan cerita kan yang jalanin aja betul 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 enggak gini-gini aja saring aja lah kalau memang ada yang bisa disaring gitu pesan buat teman-teman semua karena memang kita eh tujuannya memang hanya sharing terus ya hiburan mungkin dari obrolan kita ada yang bisa diambil manfaatnya negatifnya kalian buang eh jadi jangan sepenuhnya apa sih kita berpatokan sama hal tersebut ya kata emang dik-dik betul itu tergantung ke percayaan kita masing-masing jadi untuk sesi malam ini cukup sekian dari gue adi lewe dan mamang kolep mamang kolep nanang kolep oh nanang kolep berarti bukan dik-dik ya bukan oke oke jadi buat teman-teman semua segitu aja ceritanya untuk semalam ini eh terima kasih banyak mang siap kita ketemu lagi di video selanjutnya oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati